Pada hari ini kita rayakan Eka Risti Imlek. Eka Risti pada dasarnya adalah perasaan syukur kepada Allah yang makasih, kudus, kekal, dan penuh kuasa. Eka Risti Imlek ini dirayakan dalam rangka menghubungkan iman dan budaya atau inkulturasi. Gereja Katolik Paroki Santa Prawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Malang. Dengan demikian hendak memfasilitasi umat yang etnis Tionghoa untuk menghayati dan mengungkapkan iman Katolik dengan bungkus budaya Tionghoa. Antara lain dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Semoga dengan perayaan ini kita semua semakin dapat mengungkapkan iman kita dari etnis manapun dan semakin bergembira dalam satu keluarga Katolik yang kudus. Terima kasih. Demi menjaga ketenangan selama misa berlangsung, dimohon dengan hormat agar handphone dinonaktifkan. Dimohon untuk tidak memotret selama misa berlangsung kecuali petugas yang telah ditentukan. kolekter dimasukkan dalam amplop angpao yang telah disediakan. Seluruh kolekter di Misa Syukur Imlek ini dipersembahkan untuk pembangunan gedung Widya Fakti. Salam damai dilakukan dengan saling memberi pai-pai. Setelah berkat penutup, anak-anak dimohon untuk berbaris dengan rapi dan tertib akan ada pembagian angpao oleh Romo. Juga ada pembagian jeruk yang sudah diberkati, dan diharapkan seluruh umat tetap duduk dengan tenang dan tertib. Petugas akan membagikan ke seluruh umat di bangku masing-masing. Sebagai tanda persaudaraan, setelah Misa selesai, seluruh umat diajak untuk bersama-sama menikmati hidangan sederhana yang telah disediakan di halaman samping gereja di Jalan Guring. Juga disediakan fotobood dengan biaya Rp10.000 per lembar. Silahkan berbondong-bondong berfoto untuk kenang-kenang. Di pintu masuk Jalan Guring juga ada barongsai yang akan menghibur seluruh umat. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan kerjasamanya. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus besertamu Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Kristus Selamat sore Dan selamat merayakan tahun baru Imlik Tuhan memberkati Sore ini kita berkumpul di katedral untuk merayakan misah syukur Kita memperingati Santo Paulus Miki dan teman-teman Martir di Jepang Darah para martir merupakan rabuk pupuk yang menyuburkan tanah misi di Jepang Sehingga sampai hari ini banyak orang katolik di Jepang yang tangguh yang imannya berkembang Kita mohon kepada Tuhan semoga iman kita dikuatkan juga berkat doa dan pengorbanan Santo Paulus Miki dan teman-temannya Dan dalam misah ini kita juga mengucap syukur karena merayakan tahun baru Imlik Sebagaimana orang bisa mengucap syukur pada awal tahun internasional 1 Januari Dan mohon berkat untuk tahun baru Mengapa tidak Mereka yang ingin merayakan tahun baru Imlik juga mengucap syukur Karena rahmat yang sudah diterima sepanjang tahun yang lalu Dan memohon rahmat berkat untuk tahun yang baru ini Itulah iman katolik Kebudayaan tidak bertentangan dengan iman Asal kita menempatkan kebudayaan pada tempat yang sebenarnya Jadi mari kita pada sore hari ini Merayakan Ekaristi dengan wujud Mohon kesejahteraan rohani dan jasmani bagi kita Di tahun baru Imlik ini Pertama-tama mohon keselamatan Keselamatan jiwa Lalu kebahagiaan yang sejati Baru kemudian minta kesejahteraan jasmani Dan jangan dibalik Mental kita bukan pertama-tama uang Kesejahteraan jasmani Baru yang rohani Bagi umat Kristen Justru urutannya harus dibalik Inilah yang kita mohon pada Misa Pada sore hari ini Sadar bahwa kita orang yang berdosa Yang sering tidak menyadari Anugerah yang kita terima dari Tuhan Sering kurang berterima kasih Kurang mensyukuri apa yang kita terima Mari kita dengan rendah hati Mohon ampun kepada Tuhan Saya mengaku Kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalean Saya berdosa Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan menghantar kita Ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasih Dan hilang kami 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 Marilah berdoa Alah Bapak kami Sumber iman kepercayaan Dan kekuatan para kudus Santo Paulus Miki Dan teman-temannya Kau panggil Melalui salib Kepada kehidupan Dengarkanlah doa Permohonan kami Agar iman yang kami Akui dan kami hayati Juga kami pegang Teguh sampai mati Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Selamat menikmati Kepada kehidupan Kepada kehidupan Kepada kehidupan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulakah yang diantara kaum keluarganya dan di rumahnya? Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Berkutia Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Kristus. Saya akan memberikan khutbah pendek. Tapi tidak berdasarkan bacaan pertama. Karena Anda tadi mendengar. Tapi saya rasa tidak banyak yang mengerti. Saya juga tidak mengerti satu katapun. Jadi percuma berkutbah berdasarkan bacaan pertama. Khutbah saya berdasarkan bacaan Injil sore hari ini. Para saudara yang terkasih dalam Kristus. Ada seorang pastor sedang studi di Jerman. Ketika dia ada di sebuah desa dan harus kembali ke kota. Bis sudah tidak lewat lagi. Karena itu satu-satunya jalan adalah mencoba berdiri di tengah jalan dan mengacungkan tangan begini. Tanda bahwa saya numpang. Lewatlah. Banyak mobil. Mobil bagus. Lewat. Bagus. Lewat. Tidak ada yang mau berhenti dan mengangkat dia menuju ke kota. Dia hampir putus asa karena sudah hampir pukul 6. Nah kalau tidak ada yang memberi tumpangan dia harus jalan kaki berapa kilometer jauh sekali. Eh suatu saat datanglah mobil kelihatannya jelek. Dan dari jauh sudah kedengaran suara dentuman musik. Anehnya mobil rongsokkan dengan bunyi yang memekakkan telinga dan membuat jantung bisa berdebar-debar. Seperti kalau kita lewat di jalan ya ada orang pesta itu kan kita jantung hampir copot. Karena sound systemnya itu begitu keras. Tapi mobil itu berhenti. Pastor itu melihat agak ketakutan. Pemuda gondrong. Tato sana sini. Tidak pakai baju, pakai kalung begitu. Tapi berhenti. Dan dengan lembut mempersilahkan naik. Apa yang kelihatannya mengerikan, menakutkan. Ternyata menipu. Pemuda ini seorang yang lembut. Dan punya jiwa sosial. Maka dia berhenti dan menolong. Saya pribadi sering sekali ketika bertemu dengan teman-teman karmel dari luar negeri yang saya tidak kenal. Kesan pertama tidak bagus. Kesan pertama orang ini sombong. Acoh. Kata Jawa itu begedut. Pokoknya tidak menyenangkan. Wajah yang sudah lah. Tapi ternyata berkali-kali. Orang yang memberi kesan pertama yang begitu jelek. Ternyata menjadi sahabat yang baik. Penampilannya memang memberi kesan orang yang acoh tak acoh. Sombong. Eh ternyata dia baik sekali. Inilah pengalaman kita juga. Penampakan atau apa yang kelihatan dari luar sering menipu. Celakanya manusia seringkali menilai apa yang kelihatan dan tidak menilai yang di dalam. Tepat sekali kata pepatah Indonesia ya. Dalamnya laut. Siapa yang dapat mengukur. Ada orang yang kelihatannya sangar. Galak. Mungkin pakai kumis. Tebal. Eh ternyata orangnya lemah lembut. Baik hati. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya manis. Wajah lembut. Tahu-tahu pisau tajam. Sering menusuk dari belakang. Penampakan dan penampilan sering berbeda. Dengan yang sebenarnya. Dengan yang sebenarnya. Apa yang dialami Yesus. Terjadi di negerinya. Di kampungnya sendiri. Ketika dia dapat mengadakan mujijat-mujijat. Sebenarnya orang heran. Karena Yesus mengajar dengan begitu hebat. Memukau. Dan dia juga mengadakan mujijat-mujijat yang membuat orang heran. Tapi apa yang terjadi. Mereka mengenal latar belakang sosial Yesus. Mereka mengenal latar belakang keluarganya. Nah. Bukankah ini tukang kayu. Anak Maria. Ini kan orang desa. Ini kan dari Nasaret. Yang begitu kecil. Sampai tidak pernah disebut dalam kita perjanjian lama. Desa kecil sekali. Mamanya kan Maria. Orang miskin. Orang sederhana. Bapaknya mungkin sudah mati. Karena tidak disebut. Kan bapaknya cuma tukang kayu. Makanya Yesus sendiri. Tidak lebih dari seorang tukang kayu. Pada saat mereka mengenal latar belakang Yesus. Anak desa. Orang tua miskin. Tiba-tiba rasa kagum. Langsung hilang. Mereka menilai Yesus. Hanya dari apa yang tampak. Menilai Yesus. Hanya dari latar belakangnya. Kita sering. Cenderung. Menilai pribadi orang. Dari rumahnya yang besar. Mobilnya yang mewah. Seperti dikatakan dalam surat Yaakobus. Orang Kristen zaman Yesus pun. Sudah memperlakukan sesamanya. Berdasarkan tingkatan sosial. Padahal. Allah tidak melihat yang luar. Dikatakan dalam kitab Samuel. Manusia menilai apa yang kelihatan. Allah menilai yang di dalam. Dan seringkali penilaian Allah tidak sama dengan penilaian kita manusia. Selain menilai orang dengan melihat latar belakang keluarga. Tingkat sosialnya. Dari kekayaannya. Dari gelar-gelarnya. Makanya orang seringkali memasang gelarnya itu. Wah empat lima berturut-turut. Seakan-akan dengan menambah gelar. Itu nanti orang makin kagum pada dirinya. Seakan-akan yang tidak punya gelar. Tidak punya DRS. Tapi SDR saja. Bukan DRS. Tapi saudara. Artinya tanpa gelar. Itu kurang berharga. Itulah mental manusia juga di Indonesia. Seakan-akan kalau gelarnya banyak. Itu pasti lebih bagus daripada yang tanpa gelar. Tidak. Allah menilai yang ada di dalam. Yang lebih berguna dan lebih menentukan itu yang ada di dalam hati. Selain itu ada hal lain yang membuat Yesus tidak dihargai. Manusia seringkali menilai orang hanya se... Apa? Sebagian. Parsial bahasa trennya itu. Manusia sering terpusat pada satu hal. Kalau dia melihat satu titik hitam dalam diri orang itu. Itu kan hanya sebagian. Itu kan hanya parsial. Kecil mungkin bagiannya. Tapi seringkali manusia muda membuat apa yang jelek pada diri orang ini. Menjadi jelek seluruhnya. Ini pun tidak adil. Sering kita terlalu menilai orang fokus pada yang jelek. Padahal kalau kita melihat kebaikannya jauh lebih banyak. Tapi mengapa yang dilihat hanya yang hitam. Tidak melihat yang putih. Ini pun namanya melihat dan menilai manusia secara tidak adil. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon kepada Tuhan. Semoga kita dididik oleh sabda Allah. Untuk bisa menilai manusia sesama kita secara menyeluruh. Secara lebih utuh. Tidak fokus pada satu dua hal. Dan tidak hanya melihat apa yang kelihatan. Tidak melihat latar belakang sosial. Tetapi melihat hatinya, pribadinya. Itu tidak mudah. Tapi dengan bantuan Allah, kita pelan-pelan bisa menghargai sesama kita sebagaimana mestinya. Semoga demikian Tuhan memberkati. Tidak melihat latar belakang sosial. Mari kita panjatkan doa umat. Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa kepada Allah Bapak kita bersama. Bagi gereja Kristus. Ya Bapak, perkenankanlah gereja berkembang menjadi keluarga besar. Di mana cinta kasih dan hormat terhadap tahun Jawa bersama menjadi ciri-cirinya yang khas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para Bapak dan Ibu. Ya Bapak, dampingilah para Bapak dan Ibu. Agar mereka dalam kesulitan tetap tabah bertahan. Karena yakin bahwa cinta kasihnya yang tanpa pamrih menjadi jaminan pendidikan anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda kita. Ya Bapak, sadarkanlah kaum muda mudi kami bahwa hari depan mereka harus mereka bangun dengan kebebasan tetapi penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing. Ya Bapak, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha untuk menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekenap leluhur dan anggota keluarga kami yang telah meninggal. Ya Bapak, kami yakini dan percaya bahwa mereka sudah berbahagia senantiasa bersama Engkau dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekenap saudara dan kaum muda katolik yang mendambahkan pasangan hidup yang seiman. Sudilah Engkau memberikan kepada mereka pasangan hidup yang seiman dan bertanggung jawab agar masa depan gereja pun terjamin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Alah Bapak yang maha baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dimana kami hidup dengan gembira dan penuh gairah sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. 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 Tuhan, sekarang kau hidup, Engkau sangguruh selama, Rata-rata, ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wabah dan kebangkitan Kristus, Kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapak, Roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Bapak, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Franciscus, dan uskup kami Henrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlahkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasianilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah, Santu Yusuf mempelainya bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yusuf Kristus putramu. Dengan pengantaran Yusuf Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu anak Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati